Hai, how you doing guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini, aku akan banyak membahas tentang Amerika dari lifestyle, pendidikan, sosial, dan budaya dari sudut pandang orang Indonesia. Jika topik tentang tinggal di luar negeri, studi di luar negeri, kerja di luar negeri, atau menikah dengan orang luar negeri adalah sesuatu yang kalian minati, channel ini cocok buat kalian. Thanks for stopping by, subscribe, send like, I highly appreciate from you guys, dan enjoy the video. Hari ini temanya sesantai itu, so kembali lagi ke edisi serba 10 dari Amerika bersama Alina di USA. Aku lagi maus banget repot, jadi hari ini aku pake oversized hoodie, bendera Colorado State, kampung halamannya suamiku. Tuh, ini benderanya, gede banget. So anyway, di kategori serba 10 dari Amerika edisi ini, aku akan membahas tentang makanan-makanan Amerika yang kemungkinan orang Indonesia kalian belum tau, bahkan belum pernah denger, atau mungkin sudah pernah denger tapi belum pernah nyobain. Ini aku akan jelaskan ya, ada 10. Sebetulnya ada banyak, cuma ya aku compress jadi 10. Kalau kalian tertarik, aku akan bikin part ke-duanya. Oke, kita mulai dari sekarang. Nomor 1 adalah grits. Terbuat dari jagung yang ditumbuk, bersama mentega, dimasak dengan krim, enak banget. Nomor 2, gumbo dan kejun. Gumbo dan kejun ini lagi-lagi dari daerah selatan, terinspirasi atau ampuran orang Amerika bagian selatan, southern, dan orang Perancis. Menjadiin satu, menjadi kejun. Ketiga, meatloaf. Meatloaf ini seperti namanya meat dan loaf. Meatloaf ya, ini ibaratnya daging yang dibentuk seperti roti tawar. Di mana-mana kalau misalnya kalian datang ke keluarga-keluarga Amerika yang lagi ngadain acara kayak Thanksgiving, Natal, dan segala macem, biasanya ada meatloaf ini dibuat dari daging giling, dicampur dengan bawang dan segala macem, roti tawar, segala macem, digulung, terus habis itu dipanggang selama sekitar 1 jam. Bread pudding. Lagi-lagi, karena mungkin aku tinggal di selatan, jadi yang aku kerasa itu serba selatan ya, ya. Bread pudding ini dari selatan, terbuat dari roti, dan susu, dan telur, dicampur, dikasih gula, kasih bubuk kayu manis, terus habis itu dipanggang. Rasanya tuh kayak clover tart, enak. Di departemen sayuran, ada asparagus, ada brussel sprout, dan ada kale sama paprika. Nah, keempat ini bisa juga dicari di Indonesia, tapi nggak umum ya, aku nggak suka sama brussel sprout awalnya, Awalnya, karena itu kalau misalnya nggak pintar masaknya, dia jadi sangat-sangat pahit, tapi rupanya di Amerika ini aku ngerasain enak banget, dia dipanggang, biasanya dipakein semacam... Dan dipanggang sampai kering banget, itu rasanya enak sekali. Oke, lalu sama juga dengan asparagus, asparagus biasanya dipanggang, terus dimakan begitu aja keril-keril enak. Terus kale, kale itu yang aku banyak tau biasanya dijadikan jus diminum, jadi yang warnanya ijo, kental, itu biasanya dipake. Dipake orang-orang yang pengen diet untuk ngurangin berat badannya. Nomor 6 adalah makanan yang terinspirasi dari negara tetangganya Amerika, yaitu seperti Meksiko, Kolombia, Puerto Rico, kayak gitu ya. Disitu ada tamales, tulisannya tamales, tapi mungkin saja boleh bacanya tamales. Taco, terus buruto, chimichanga, poblano, macem-macem. Dan rasanya enak, isinya paduan dari avokado, avokat, tomat, daging, lots-lots of cheese, keju yang banyak, dan bervariasi bentuk kejunya meleleh-leleh, enak, enak banget. Lalu yang ketujuh adalah turkey. Ini pasti gak asing sih ya, karena di setiap acara, di setiap film sering dijelaskan, Orang Amerika itu kalau ada acara Thanksgiving, atau mungkin Natal, dan segala macem itu pasti nyediain turkey. Biasanya Thanksgiving sih, pake turkey. Jadi, ini makanan khas lah, sama kayak kalau di Indonesia tuh ketupat dan nyalain-nyalainnya pas lebaran. I cannot say much about turkey, American turkey, karena aku nyobain dan rasanya biasa aja tuh gak enak. Ya, enam lah pokoknya nilainya. Jadi, biasanya turkey utuh, dikosongin dalam perutnya, terus diisi makanan, diisi potato, terus wortel, terus sayur-sayuran, daging-dagingan, dan segala macem. Lalu, di nomor delapan ada alligator. Ya, daging buaya, bukan lidah buaya. Jadi, daging buaya ini cukup terkenal lagi-lagi di selatan ya, banyak banget yang makan ini. Katanya sih, seperti ayam, proteinnya tinggi, terus abis itu bisa nurunin darah tinggi dan segala macem katanya. Tapi, aku belum pernah nyoba, gak akan pernah nyoba juga. Kalian mau coba? Yang ke sembilan, ini adalah yang paling populer dan yang paling aku gak ngerti kenapa sih orang-orang suka gitu ya. PB&J. PB&J. Yaitu peanut butter and jelly. Jadi, ini sejenis roti tawar, dikasih kacang, selai kacang, terus udah dimakan begitu aja. Dan itu, makanan buat, biasanya buat anak kecil, tapi ya itu dia, aku gak ngerti apa enaknya dan kenapa begitu populernya. Buatku, orang-orang yang ngasih anaknya PB&J setiap hari untuk snacknya di sekolah, cuma ibu-ibu yang males lah. Nggak kreatif banget. Udah pernah nyoba dan rasanya bener-bener tawar. Nggak banget. Dan yang terakhir adalah bagel. Jadi, bagel ini aku sudah pernah coba di Indonesia, ada di Jakarta, di Plaza Senayan. Kan? Mungkin di Bandung atau di kota-kota lain juga sudah ada. Tapi, aku rasain yang di Amerika memang agak sedikit beda. Dia keras. Saking kerasnya, kamu kalau kecil itu pasti sakit. Kalau kalian makan biasa aja, plain seperti itu, gak enak. Tapi, kalau kalian makan dengan selainya, yaitu cream cheese, aduh itu enak banget. Enak banget. Pertama kali aku coba itu, waktu aku kerja, perusahaanku karena Natal, karena mau Natal, jadi dia selama satu minggu berturut-turut tuh ngasih ke karyawan makan siang dan makan pagi. Makan siang dan makan pagi, which is awesome gitu ya. Di situ, tiap pagi selalu dibeliin entah itu sarapan dari McDonald's atau bagel dari Panira. Dan itu pertama kalinya aku coba. Aku pikir, ya ampun, gue pengen nasi kuning. Tapi akhirnya gara-gara nggak ada nasi kuning dan yang lain-lain ya. Aku cobain itu pakai creamnya dan oh my god, enak. Oke deh, itu yang terakhir. Semoga kalian mendapatkan info yang cukup berfaedah. Dan lumayanlah buat bahan pembicaraan saat kalian bicara sama, saat kalian ngobrol-ngobrol atau nongkrong-ngokrong sama temennya kalian. Jika kalian suka, please like, send, subscribe. Dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya, adik-adik USA. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax